Oke teman-teman sekarang kita ada di Palembang ya Tepatnya di Bukit Siguntang Atau Bukit Siguntang Jadi banyak sekali peninggalan sejarah ya Yang terkait dengan Sumatera Selatan itu ada disini dari beberapa periode Jadi menurut informasi ya dari apa namanya Juru Kunci disini Memang ada banyak peninggalan sejarah yang ditemukan disini Termasuk peninggalan-peninggalan Sriwijaya berupa Tasasti Tapi yang menarik ada juga disini yang lebih banyak adalah Mangkom-mangkom atau kuburan dari kerajaan awal Islam ya Di Palembang Makanya ini terkait juga nanti dengan Sultan Mahmud Baraduddin Sultan Mahmud Badaruddin Dan juga dengan Raden Patah Untuk menjelaskan itu saya rasa nanti kita bisa banyak ngobrol ya Dengan Juru Kunci disini Staffiej Jumpa T آh Terses T Yasir Tabah Tengok 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 Ya kita dapat informasi Bahwa informasi secara rinci Tentang situs Sriwijaya Dan juga tadi ya Bukit Siguntang itu ternyata ada di Museum Taman Purubakala Sriwijaya yang lokasinya Dekat dengan Sungai Musi Gak jauh juga masih di sekitar Palembang ini Oleh karena kita mau menuju ke sana Nah inilah arca yang ditemukan di Bukit Siguntang Nah inilah replikanya ya dari Prasasti Kedukan Bukit Yang ditemukan di Bukit Siguntang tadi Museum ini juga digambarkan banyak sekali ya Prasasti-prasasti yang menunjukkan tentang keberadaan Sriwijaya itu sendiri Dan tersebar ada yang di Bangka Belitung Ada yang di Bukit Siguntang Ada yang di sekitar Palembang ini Dan macam-macam lah Termasuk di Candi Bumi Ayu Arca-arca yang ditemukan ini Memiliki dua corak ya Ada yang Buddhisme ya seperti ini Juga dan Ini adalah lebih ke Hinduisme Sehingga kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya Ada toleransi keberagamaan di Sriwijaya Yaitu Buddha dan agama Hindu Bahkan juga muslim-muslim awal Nah ini ada satu Arca Wisnu ya Yang asli Yang ditemukan di sekitar Sumsel ini Jadi Arca ini mirip dengan GWK ya Yang di Bali yang patung terbesar Wisnu mengendarai Garuda Ini adalah bukti bagaimana kekuatan maritim Pada waktu yang lampau Di Sriwijaya Ataupun di jaman-jaman dahulu Kala di Sumatera ini Ini adalah kemudi kapal Yang ukurannya cukup besar ya Bahkan infonya di Museum Balaputra Dewa itu lebih banyak lagi Dan lebih besar-besar lagi Kemudi kapal yang ditemukan di Sungai Musi Menandakan bahwa Sungai Musi adalah Rangkaian ya Sejarah yang cukup panjang Dan bagaimana dia sejak dahulu Sudah Bisa dilalui oleh kapal-kapal besar Ini kayu ulin Atau orang sini bilang kayu terbesi Masih utuh Makanya masih kuat Wah menarik nih Ada Khusus untuk candi bumi ayu Yang kemarin kita Berkunjung kesananya Disini juga ternyata ada Prasasti bumi ayu Yang belum bisa ditranskripsi Atau diinskripsi Ya dari perjalanan kita Di museum ini ya Di museum berubah kala ini Kita bisa mendapatkan Kejelasan lah Tentang Seperti apa Bukit Siguntang itu ya Jadi memang Bukit Siguntang itu memiliki Rentang sejarah yang cukup panjang ya Mulai dari Prasriwijaya Ya karena juga ditemukan Dengan adanya peradaban Pragudis ya Lalu sampai ke Era Pasca Sriwijaya Yaitu dengan Ditemukannya Atau banyaknya Makam-makam yang tadi Kita sudah kunjungi Nah yang menarik Bahwa memang Bukit Siguntang itu Wilayah yang cukup Tinggi ya Di wilayah Palembang itu Sehingga Menjadi satu Lokasi strategis Untuk tempat ya Berdiamnya Atau Peradaban Pada masa-masa sebelumnya Sehingga banyak juga Mitos dan cita rakyat yang berkembang Seperti Awal peradaban di Sumatera Lalu bagaimana Bukit Siguntang adalah Pecahan dari Mahameru Ya jadi memang Cukup menarik ya Tadi Bukit Siguntang itu Dengan berbagai Cerita sejarahnya Dan juga Temuan-temuan yang ada disitu Nah ini di belakang ini adalah Bagaimana Potret Para arkeolog Waktu itu Melakukan penelitian Terkait dengan Bukit Siguntang Jadi lokasi ini Itu namanya Situs Karanganyar Dahulu banyak ditemukan Situs-situs Apa ya Barang-barang perbakala lah Yang terkait dengan Sriwijaya Seperti kota lah Makanya diperkirakan Inilah dahulu tempat Ibu kotanya Sriwijaya Oleh Para arkeolog Dan Sampai ke Bukit Siguntang sana lah Jadi Untuk Melestarikannya Bikinkan lah Museum ini Dan juga Taman di belakang sana itu Banyak peninggaran-peninggaran Konstruksi batu bata Yang masih ada Tapi Saat ini sudah dikubur Ya Untuk menjaga Keasliannya lah Seperti itu